Sebanyak 135 anak paut terpadu negeri pembina Tanjung mengikuti kegiatan manasik haji. Melalui manasik haji tersebut diharapkan para anak didik dapat memahami mengenai ibadah haji dan rukun berhaji. Paut terpadu negeri pembina Tanjung menggelar kegiatan manasik haji bagi 135 anak kelompok B pada Kamis 20 Oktober 2022 di Islamic Center Maburai. Kegiatan ini sebagai bentuk pengenalan kepada anak-anak dalam pelaksanaan rukun Islam yang terakhir, yakni haji. Pada manasik haji ini, semua rangkaian ibadah haji diajarkan oleh pengimbing manasik haji dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Dimulai dari mengenakan kain ihram, membaca niat, wukuf, awaf, syai, dan sebagainya. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengenalkan anak secara lebih dini bahwa itu adalah mengenalkan rukun Islam yang kelima dari sahadat, sembahyang, puasa, jakat, dan haji. Jadi hari ini kami melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Faujah bersyukur kegiatan manasik haji yang menjadi kegiatan rutin tahunan Paut Terpadu Negeri Pembina Tanjung ini dapat kembali digelar di tahun 2022. Setelah sebelumnya dua tahun terakhir sempat ditiadakan karena pandemi COVID-19. Dengan adanya kegiatan manasik haji ini, Faujah berharap anak didik mereka dapat mengenal rukun haji maupun umrah dan dapat menjadi bekal bagi anak-anak kelak apabila melaksanakan ibadah haji atau umrah. Varyanti TV Tabalong melaporkan.